Selamat datang di bacaan kali ini, ini adalah bacaan pekan tanggal 17 sampai dengan tanggal 23 April tahun 2023 Selamat datang di bacaan pekan, mingguan, saya juga akan membacakan harian menggunakan chart astrologi Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini Saya juga akan menggunakan kartu-kartu oracle setelah selesai membaca chart astrologi dan juga kartu tarot tradisional Oke, kita mulai pada hari ini, saya membuat ketika tanggal 15, ini tanggal 15 ketika saya membuat hari Sabtu Itu kalau kita lihat hari Sabtu ini, bulan masih berada di Aquarius Artinya kita masih banyak menelaah tentang apa yang kita perlu lakukan nanti Jadi fokusnya bukan di hari ini, walaupun kita hidup di hari ini, tapi somehow kepala kita isinya adalah tentang esok Esoknya bisa dekat, bisa jauh, dan dengan siapa kita akan menghabiskan waktu Untuk diri kita sendiri atau dengan orang-orang menghabiskan waktunya dengan siapa Orang-orang yang kita cintai, khususnya jadi anak kita, kita berpikir tentang kemana mereka akan pergi Atau bersama siapa dia akan pergi, seperti hal itu Nah, hari Sabtu ini bulan yang sextile dengan Chiron dan matahari Matahari baru saja melewati Jupiter Ini adalah hal yang positif, jadi karena matahari yang conjunction dengan Jupiter itu Nuansanya adalah kita bersama-sama, jadi kita melebur Ada beberapa kekuatan, tanda petik ya, kekuatan itu orang yang berpengaruh Atau ada hal yang sangat mendominasi, tapi bentuknya kombinasi Jadi ada dalam satu waktu kita berpikir tentang pekerjaan A dan pekerjaan B Jadi kita sedikit banyak agak overwhelm sebenarnya Agak kewalahan Tapi saya melihatnya lebih positif karena ini sextile bentuknya Dan kita memang berfokus pada sebaiknya bagaimana Jadi perencanaan ke depan itu kita sudah mengantisipasi potensi masalah Kalau ini yang kita ambil positif energi hari ini Kita mengantisipasi potensi masalah dan mengupayakan istilahnya mitigasinya Atau cara supaya masalah tersebut tidak menjadi realita Nah, itu yang terjadi pada hari Sabtu Pada hari Minggu tanggal 16 Bulan conjunction dengan Saturnus Dan membuat train dengan South Node Dan, of course, jadi sextilenya dengan North Node Tapi kita lihat sextile ini sempurna antara Saturnus dan North Node Jadi, kalau saya melihat memang ini Saya melihat Saturnus lebih sebagai orang tua Orang yang dituakan lebih daripada aturan-aturan Aturan-aturan itu dibawa dari orang tua tersebut Orang yang usianya lebih tua Maksudnya, tua itu bukan parent ya Parent termasuk tetapi utamanya adalah orang yang dituakan Atau memang usianya lebih tua tidak harus parent kita Orang tua kita Nah, tentu saja karena kita di budaya yang menghormati orang tua Maka aturan-aturan itu sudah dengan sendirinya mengikuti Nah, hari Minggu juga termasuk hal tersebut Dan kita lihat square-nya antara bulan yang conjunction dengan Saturnus Square dengan Venus Ini Venus juga ada di Gemini Sepertinya seberapapun kita mencoba untuk menempatkan orang tua tersebut di posisi yang terhormat Tetapi somehow berkonflik dengan apa yang kita anggap sebagai hal yang berharga Misalnya, misalnya ini contoh yang paling sederhana Mereka sangat menghargai kebersamaan karena barangkali mereka itu orang tua Orang yang dituakan Karena mereka jarang melihat kita bersama Tetapi kita yang lebih praktis itu ya Melihat bahwa kebersamaan di waktu yang bersamaan Belum tentu merupakan hal yang utama Karena kita punya seribu agenda gitu ya Entah yang menjadi rencana Ataupun yang pada saat ini Memang kita sedang lakukan Ada yang harus diselesaikan Ada yang kita pikir Kalau nggak hari Minggu ini kapan lagi gitu ya Apalagi Minggu depan sudah bukan bulan Ramadan lagi misalnya Jadi udah nggak relevan lagi Jadi kita memaksakan hari Minggu ini terjadi sesuatu gitu Seberapapun kita menghormati orang-orang di sekitar kita Terutama yang lebih tua Tapi kok sepertinya gitu ya Sepertinya kita harus memberi penjelasan bahwa Bukannya kita tidak menghormati Tetapi ada kebutuhan lain yang bukan bermaksud untuk menentang atau lain sebagainya Itu tadi contoh ya Tapi situasinya seperti itu kira-kira yang digambarkan Pada hari Senin Ini kalau kita lihat tanggalan itu belum libur ya Mungkin beberapa sudah ambil cuti Tetapi kalau dari kalendernya Indonesia belum cuti Kita lihat bulan ada di pieces Memang rasanya itu udah Udah nggak fokus ke pekerjaan gitu Kayaknya kita udah mau wrap up gitu Atau mungkin karena ini mau libur panjang Dan sementara libur itu tidak banyak yang bisa kita lakukan Maka kita sedang mengupayakan semua apa yang bisa diselesaikan pada saat ini Jangan sampai tertunda ke minggu setelah liburan berakhir Seperti itu energinya Hari Senin dan Selasa Sama Selasa itu juga sebenarnya energi utamanya masih hal tersebut Tetapi mungkin mulai siang harinya itu udah mulai Sebenarnya energinya udah fokus ke hal yang baru Jadi udah ditinggalkan itu semua upaya untuk menyelesaikan Jadi itu lebih hari Senin Hari Senin kita sibuk setengah mati Untuk menyelesaikan apa yang bisa diselesaikan Sampai detik-detik terakhir gitu ya Hari Selasanya mungkin setelah jam 12 itu Kita udah nyawanya udah gak disitu lagi Walaupun kita masih di kantor misalnya ya Nyawa itu tanda petik Kita rasanya pikirannya udah gak berada di kantor Tetapi udah tanda petik dalam suasana liburan seperti itu Apalagi ketika bulan masuk ke Aries Itu suasananya baru sama sekali Jadi kalau kita lihat disini Matahari masih di 27 derajat 54 menit pada tanggal 18 Dan dia masih relatif conjunction dengan Jupiter Jadi overwhelmnya itu masih terasa sebenarnya Apalagi ini kita menggunakan chart dengan ops atau perbedaan hanya 0,5 Ya opsnya ini kita bisa lihat di bawah kanan gambarnya itu ada 0,5 Karena itu bisa kita atur Dan ini adalah termasuk yang relatif Paling biasa digunakan Nah tanggal 19 Tanggal 19 Atau hari Rabu Ini kalau dilihat di tanggalan Sudah mulai cuti bersama Itu bulan conjunction dengan Chiron Mungkin buat beberapa ini saatnya istirahat relax gitu ya Relax dalam arti kata mungkin physically gak terlalu relax Karena tetap aja bulan ada di Aries secara fisik itu Biasanya kalau bulan berada di Aries itu kayak terbawa gitu Antusiasme pengen lari Pengen lari itu bukan escape ya Tetapi pengen bergerak ya Pengen seperti exercise olahraga Tetapi tentu saja tidak semuanya bentuknya olahraga Tetapi running errands gitu lah Jadi sibuk-sibuk terlihat sekali disini sibuk-sibuk Mempersiapkan sesuatu Bulan yang conjunction dengan Chiron Jadi ini benar-benar tadi Apapun yang kita bisa lakukan Untuk mencegah Hal menjadi gorong gitu ya Itu energinya Chiron Itu kita lakukan pada hari Rabu Nah hari Kamis Rabu Tanggal ke-19 Kamis tanggal 20 Ini conjunction artinya apa Artinya adalah bulan baru Bulan baru kalau kita lihat disini Masih di 29 derajat 52 menit Jadi ini adalah bulan baru di Aries Kita lihat dengan siapa saja sebenarnya Dia membuat Ah ya saya tadi tidak membicarakan tentang Pluto Pluto itu pada tanggal 20 April Sudah masuk ke Aquarius Sebenarnya sudah di minggu ini ya Ya jadi Tanggal berapa tadi Ya 20 Jadi apa yang paling berperan Dan di dalam Bulan baru di Aries kali ini Dari gambar ini adalah Conjunction bulan matahari Dan North Node Ya ini kita lihat masih Masih berdekatan sekali Karena bulan dan matahari Ada di 29 derajat 52 menit Dan North Node ada di 4 derajat Itu less than 5 degrees ya Nah ini kita lihat juga Pluto ada di 0 derajat 19 menit Jadi yang kita lihat disini Energinya adalah kita penuh Dengan emosi melihat masa depan Jadi saya sudah cerita Beberapa waktu lalu Bulan baru di Aries Itu terjadi 2 kali Ya 2 kali Kalau kita menggunakan chart Astrologi Western Jadi kita kayak Mulai Startnya itu 2 kali Kayak kita mau lari Larinya startnya 2 kali Somehow Jadi entah kenapa Universe memberikan Kepada kita Kesempatan untuk 2 kali start Start pertama Barangkali Ada hal yang masih tertinggal Dan kita boleh Mengulangi kembali Biasanya gak dikasih Kesempatan itu Tapi sekarang dikasih Oke kalau gitu Balik lagi Kita mulai dari 0 lagi Oke gitu Seperti hal itu Nah dan karena square Dengan Pluto Maka intensitasnya sangat tinggi Dan sangat bergejolak Sangat conflicting Ya jadi Karena square Ini apalagi gambarnya merah kan Garisnya Itu sebenarnya Ada rasa cautious banget Dimana Kita mungkin merasa agak Lepas kendali Ya sehingga kita Waspada Tapi waspada itu Positif ya Cuman kadang-kadang Tidak hanya waspada Tetapi cemas Dan panic attack So be very careful ya Kalau kita udah mulai Panic attack gitu ya Upayakan untuk kita Bisa kembali Mengambil grip kita Ya Mengambil Kestabilan kita Ya karena Somehow itu yang Yang terlihat disini Dan Posisinya yang Train dengan MC MC itu Puncak tertinggi Dari chart Ini membuat kita Sebenarnya Kita punya Kesempatan Untuk Bisa Secara Lebih optimal Mengendalikan diri kita Lebih dari Biasanya Lebih dari Biasanya Jadi Kalau Kita konsentrasi penuh Kita punya Percaya diri yang Tinggi Kita dialiri Oleh rasa Percaya diri Yang Kita dialiri Oleh rasa Bahwa kita Mampu mengatasi Semua masalah Yang kita hadapi Tapi memang Pada saat yang Bersamaan Kita mampu Melihat potensi Masalah yang besar Potensi Tapi Apa sih Yang tidak bisa Kita hadapi Kemon Kita udah Sekian Umurnya Kita udah Lewati Banyak masalah Dan ini adalah Bulan baru Dimana kita Mungkin Harus berhadapan Dengan situasi Yang membuat kita Kebat-kebit Tapi kalau Logika saya Kita ketemu Dengan orang-orang Yang jarang Kita temui Dan Setiap Kali ketemu Itu membawa Emosi Yang Intens Buat beberapa Mungkin Agak males Menghadapi ya Karena ini Square-nya Saya ngomong begitu Bukan Bukan karena Pretensi sesuatu Karena square-nya Matahari Bulan Conjunction Square Dengan Pluto Jadi ada perasaan Conflicting Di situ Namun demikian Kita paham Bahwa Apapun Yang harus Kita hadapi Akan membawa Konsekuensi Kedepan Conjunction Dengan North Node Dan oleh sebab itu Kita berhati-hati Mengambil Keputusan Apalagi ini Sextile Dengan Saturnus Jadi kita Menggunakan Cinta Dalam bentuk Penghargaan Yang setinggi-tingginya Kepada orang-orang Yang kita tuakan Itu Terjelas Gambarnya Di sini Dan Karena ini Bulan baru Maka Emosi ini Kalau kita berani Melewatinya Kita tetap Berpegang Teguh Pada rasa cinta Maka Penghormatan Ini Akan terbawa Jauh ke depan Apalagi ini Conjunction Dengan North Node Jadi Upayakan Untuk terus Memberi penghargaan Yang tinggi Karena Worthy Banget Worthy Pertama Kita mungkin Revelasi Revelation Ya bahwa Cinta itu Ada Satu Cinta bentuknya Macam-macam Cinta itu Ada Dan Setelah Revelation Pada Hari ini Itu Emosinya Akan dibawa Seterusnya Isn't this Beautiful Jadi Hadapi saja Rasa Enggan Rasa Malas Reluctant Sebenarnya Malas itu Tanda petik Bukan malas Dalam arti kata Negatif Ada keraguan Ada Rasa Nervous Hadapi saja Ini Worthy Untuk Kita Hadapi Dengan Berani Tetap Berpikiran Positif Ini tanggal 20 April Bulan baru Kalau kita Lihat di Detail Chartnya Exact Aspek Bulan baru Conjunction Oke Nah Disini 29 derajat 50 menit Itu Terjadi Pada Pukul 11 Lebih 14 Menit Siang Hari Waktu Indonesia Bagian Barat Jadi Kalau Kalau Kita Lihat Tanggal 1 Di Lunar Itu Ditambah 8 jam Jadi 11 Ditambah 8 jam Itu Sekitar Berapa 19 Itu Baru Boleh Kita Sebut Esok Jadi Kalau Belom Biasanya Enggak Itu Kira-kira Plus minus Hitungannya Tanpa Melihat Apapun Di Langit Hanya Hitungan Dari Dari Matematikanya Seperti Itu Oke Tadi Sudah Sampai Bulan Baru Disini Kita Lihat Bulan Baru Tidak Hanya Berkaitan Dengan Tadi Yang Saya Cerita Tentang Penghargaan Kepada Orang Tua Tetapi Kita Lihat Juga Ada Keinginan Untuk Mengabdi Matahari Bulan Festa Conjunction Ya Itu Yang Utama Ada Juga Saat Jadi Kemarin Tanggal 19 19 19 Malam Atau Tanggal 20 Pagi Memang Kita Harus Berhadapan Dengan Situasi Dimana Situasi Itu Menchallenge Daya Pikir Kita Mungkin Pembecahan Masalah Yang Membutuhkan Cara Pikir Yang Inovatif Yang Smart Seperti Itu Nah Tanggal 21 Atau Hari Jumat Bulan Sudah Ada Di Taurus Energinya Beda Lagi Jadi Setelah Tanggal Tadi 19 20 21 Ya 19 20 Itu Memang Lebih Intens Emosinya Maka Tanggal 21 Itu Sepertinya Jauh Lebih Relax Tanggal 21 Hari Jumat Itu Jauh Lebih Relax Apalagi Bulan Conjunction Dengan Merkurius Dan Uranus Maka Ini Kita Lebih Chetty Chetty Tapi Sangat Mengedepankan Kenyamanan Jadi Kalau Saya Melihat Memang Situasinya Lebaran Banget Saya Lupa Melihat Tanggal Lengkapan Lebaran Tapi Ini Energinya Adalah Kita Ngobrol Ringan Karena Taurus Kan Nyaman Sambil Duduk Minum Minum Teh Makan Biskuit Dan Lain Sebagainya Itu Yang Saya Lihat Di Sini Hari Jumat Hari Sabtu Bulan Conjunction Dengan Juno Dan Membuat Train Dengan Seres Jadi Setelah Setelah Pertemuan Banyak Kita Chat Ngobrol Kiri Kanan Maka Hari Sabtunya Kita Lihat Mungkin Kita Banyak Menemukan Kesamaan Jadi Ternyata Si ini Begini Ternyata Si itu Begitu Gimana Kalau Kita Kolaborasi Atau Mungkin Yang Sesimpel Kita Main Tenas Bareng Misalnya Jadi Ada Sesuatu Yang Dilakukan Bersama Kita Janjian Appointment Disini Jelas Ada Appointment Entah Untuk Hari Ini Entah Untuk Kapan Tetapi Kita Mendapatkan Appointment Pada Hari Ini Dan Yang Kita Rasakan Adalah Kita Happy Kita Merasa Kaya Tanda Petik Kaya Itu Tidak Harus Materi Kita Kaya Punya Saudara Punya Teman Punya Kerabat Yang Seide Dengan Kita Yang Membuat Kita Merasa Lively Nyaman Confortable Di Taurus Itu Membuat Kita Merasa Convertible Rasa Nyaman Convertible Itu Misalnya Ruangan Berase Rumah Mewah Kayak Gitu Kamar Yang Indah Kamar Yang Dipenuhi Dengan Bunga Atau Lengkap Furniture Ditambah Peralatan Dapur Seperti Itu Itu Adalah Energinya Bulan Yang Ada Di Taurus Nah Hari Minggunya Kita Lihat Bulan Sudah Berada Di Gemini Dan Dia Conjunction Dengan Venus Jadi Kalau Saya Lihat Ini Adalah Hari Dimana Kita Berusaha Untuk Menyenangkan Orang Yang Dituakan Tadi But Somehow Mungkin Memang Masih Ada Issue Disini Masih Ada Issue Karena Bulan Yang Conjunction Dengan Venus Itu Square Dengan Saturn Ya Tapi Sepertinya Barangkali Ini Panggilan Ya Lebih Kayak Ini Ini Ada Undangan Dari Tetua Kita Ya Tetua Itu Biasanya Dari Nenek Kakek Budi Pak D Seperti Itu Ya Tapi Sebenarnya Barangkali Juga Kita Janjian Dengan Yang Lain Sehingga Kita Harus Atur Waktu Atur Waktunya Itu Yang Ketika Bulan Ada Di Gemini Jadi Memang Kita Sibuk Telepon Kanan Kiri Sibuk Ngomong Kanan Kiri Untuk Mengatur Waktu Pertemuan Atau Waktu Apapun Tapi Kita Bicara Tentang Koordinasi Disini Sex Style Dengan Lilith Terutama Barangkali Kita Juga Akan Ketemu Dengan Orang Yang Biasanya Itu Bukan Teman Sehari Hari Tapi Ada Sesuatu Yang Dipertemukan Untuk Kita Orangnya Beda Atau Kita Sendiri Merasa Tidak Nyaman Untuk Masuk Dalam Satu Lingkungan Atau Kelompok Baru Somehow Kayaknya Kita Harus Tetap Lakukan Sex Style Itu Yang Terlihat Disini Nah Apa Yang Menjadi Tema Utama Kita Lihat Dari Rumi Oracle Satu Kartu Diacak Dulu Ambil Yang Tengah I Search On The Uprising Wave Of Love Jadi Ini Kan Saya Sini Melihat Energi Yang Yang Terain Tadi Dengan Pluto Jadi Kayak Intense Banget Intense Banget Gelombangnya Tinggi Langsung Pasang Gitu Karena Ada Daya Tarik Bulan My Life Can Be Summed Up In Three Accounts I Was Raw I Was Cook And I Was Burnt Jadi Ini Proses Dimana Mulai Dari Yang Paling Muda Yang Paling Dewasa Mature Dan Yang Sudah Sudah Jauh Lebih Tua Sehingga Punya Punya Pandangan Hidup Yang Sudah Berubah Juga Melihat Hidup Itu Lebih Lebih Kemasa Lalu Seperti Itu Jadi Ini Saya Juga Melihatnya Sebagai Kumpulan Dari Anak Kecil Sampai Yang Paling Tua Atau Kita Belajar Banyak Dari Kerabat Kita Yang Masih Sangat Muda Sampai Yang Sudah Paling Kita Tuakan Paling Kita Hormati Dan Dalam Proses Itu Kita Juga Belajar Banyak Kita Ketemu Banyak Orang Dan Banyak Belajar Tentang Hidup Dan Itu Membawa Emosi Tersendiri Pada Kita Jadi Kita Barangkali Setelah Pertemuan Tersebut Ketika Kita Sudah Tidur Di Malam Hari Ketika Kita Sendiri Dan Mau Tidak Mau Kita Pikirannya Menenangkan Diri Dan Pikiran Kita Melayang Kemana Mana Kita Seperti Menemukan Beberapa Apa Ya Kata-kata Bijaksana Yang Running Around Di Kepala Kita Menjadi Filsuf Karena Kita Banyak Belajar Dari Pertemuan Kemarin Tiga Kartu Iya Jadi Memang Kita Ini kan Kemarin Minggu Lalu Keluar Kartu Yang Kunci Ini Ini Memang Kita Pilihannya Sendiri Jadi Kita Belajar Bahwa Tidak Semua Yang Kita Pikir Adalah Sesuatu Hal Gitu Ya Memang Sama Dengan Apa Yang Kita Pikirkan Gambar Rubah Jadi It's Kind Of Deceiving Gitu Ya Apa Yang Kita Pikirkan Tentang Sesuatu Ternyata Tidak Sepenuhnya Benar Karena Kita Mencoba Untuk Mengkonfirmasi Karena Kita Berani Menemui Tantangan Tersebut Dan Kita Menemukan Tantangan Tersebut Itu Tidak Sesukar Dari Apa Yang Kita Pikirkan Kemarin Tapi Kita Banyak Belajar Dari Sini Nah Kita Lihat Yang Namanya Bulan Baru Di Aries It's Time To Take Action Jadi Ini Tadi Yang Saya Cerita Tentang Kita Seperti Dikasih Kesempatan Untuk Mulai Hal Baru Kedua Kalinya Satu Kartu Dari Butterfly Heavenly Signs Tanda Tanda Dari Yang Di Atas Have You Been Seeing A lot Of Butterfly Lately Dear One This Card Comes To You As One Of Many Signs You Receiving From Above To Late You Know That You Loved And Watched Over Jadi Ini Intinya Adalah Kita Menemukan Dari Pertemuan Pertemuan Kita Dengan Banyak Orang Pada Minggu Ini Pada Masa Liburan Ini Kita Kita Seperti Dikonfirmasi Kita Tidak Sendiri Kalau Kita Merasa Sendiri Kita Tuh Hubungan Taisnya Itu Tidak Pernah Terputus Selalu Ada Dan Kapanpun Kita Seperti Diingatkan Kembali Kita Punya Mereka Kita Punya Hubungan Dengan Mereka Secara Darah Secara Kekerabatan Apapun Dan Hubungan Ini Seperti Mengingatkan Kita Bahwa Kita Itu Dicintai Dan Selalu Diawasi Jadi Kalau Kita Merasa Sendiri Siapa Bilang Sendiri Tidak Hanya Diawasi Dalam Arti Kata Yang Biasa Kita Lakukan Kita Koneksinya Lebih Tetapi Ternyata Kita Menemukan Oh Ternyata Yang Kita Pikir Dia Tidak Peduli Tentang Diri Kita Who said So Itu Hanya Perasaan Kita Saja Mereka Peduli Hanya Saja Mungkin Banyak Sekali Hambatan Komunikasi Yang Terjadi Disini Tiga Kartu Inner Child Ini Jelas Banget Inner Child Just As You Take care Of Small Children By Listening To Them Playing With Them And Hugging Them So Does Your Inner Child Yearn For Nurturing This Card Also Ask You To Have Patience With Yourself As You Are Growing And Maturing At Your Own Pace Jadi Kembali Lagi Kita Pengen Didengarkan Kalau Kita Memperlakukan Anak Kecil Jangan Disakiti Disayang Dan Ternyata Itu Yang Kita Ternyata Hanya Disayang Itu Kartu Previous Event Current Situation Positive Expectation Keep Up Your Hopes Dreams Affirmation Visualization And Prayers As They Will Be Wonderfully Manifested Right Now Don't Quit Five Minutes Before The Miracle Occurs Jadi Jangan Pernah Putus Harapan Kalau Start Yang Bulan Baru Lalu Jadi Awal Ramadan Ya Kira-kira Itu Sekarang Belum Bisa Membuat Kita Lari Sekenceng Kenceng Seperti Yang Kita Inginkan Akan Ada Waktunya Kita Bisa Lari Lagi Sekenceng Kenceng Positif Expectation Yes You Can Selalu Ada Second Chances Dan Ini Adalah Termasuk Secara Terang Terangan This Second Chance Awakening Your True Self Barangkali Kemarin Kita Tidak Sepenuhnya Menjadi Diri Kita Dan Oleh Sebab Itu Diingatkan Kembali Kita Mungkin Pendekatannya Jangan Terlalu Terfokus Pada Arus Yang Berkeliaran Tetapi Apa Yang kita Percaya Tentang Diri Kita Tentang Kemampuan Kita You're Beginning To Recover Your Natural Identity Including Your Old Sense Of Humor Interest Passion And Desires Trust That Any Confusion Or Changes Your Currently Experience Are Part Of Your Healthy Evolution Iya Jadi Semua Memang Berproses What Can We Say Gitu Ya Kita Mau Ngomong Apa Lagi Kalau Memang Kita Dikasih Waktu Dua Kali Untuk Start Over Again Jangan Ragu Untuk Melakukan Artinya Kalau perlu Memberi Maaf Berikan Pemaapan Kalau Kita Harus Mengulang Karena Kita Merasa Gagal Kita Percaya Bahwa Kegagalan Itu Bukan Akhir Dari Segalanya Tetapi Itu Adalah Proses Yang Selalu Berjalan Karena Kita Manusia Saya Saya Selalu Ngingetin Kalau Kita Gagal Ya Iyalah Berapa Kali Kita Gagal Countless Banyak Kali Kenapa Kita Lahir Itu Kok Nggak Bisa Ngapa Ngapain Bayi Remember Sekarang Kita Udah Bisa Macem-macem Emang Itu Proses Gampang Sampai Kita Seperti Ini Enggak Kan Pasti Berkali Kali Gagal Jadi Kalau Gagal Lagi Kedepan So What Gitu Loh Don't Be Too Hard On Yourself Seperti Itu Kan Karena Kita Dengan Kegagalan Dengan Keberhasilan Dengan Semua Proses Yang Terjadi Pada Kita Itu Seperti Membangunkan True Self Kita Diri Kita Ketoh Diri Kita Konsep Diri Kita Yang Sebenarnya Saya Ada Satu Lagi Dari Romance Angel Ini Kalau Ini Biasanya Kartu Hubungan Ini Romantic Feelings Your Feelings A Real And Worth Exploring Ini Di Kartu Previous Events Jadi Sepertinya Kita Sudah Kenal Si Dia Dari Kartu Ini Ambil Hanya Jika Resonet Tentu Saja Dan Kita Sudah Tahu Ada Ketertarikan Seksual Atau Romantik Di Antara Kita Dan Dia Dan Sekarang Adalah Getting To Know Each Other Isn't This Beautiful Kita Menjadi Lebih Kenal Lagi Mungkin Kita Ketemu Dengan Keluarganya Atau Memang Sudah Sudah Menjadi Suami Istri Ketemu Dengan Keluarga Yang Lainnya Yang Biasanya Memang Cuma Dilakukan Setahun Sekali Who Knows Gitu Ya As You Refill Your Inner Most To Catch To Each Other Your Bone Depends Jadi Ini Seperti Silaturahminya Diperkuat Kembali And Then Patient Isn't This Very Beautiful Allow Your Jadi Kayak Ini Kartu Garansi Gitu Ya Hubungan Yang Memang Sudah Ada Itu Akan Semakin Diperdalam Dan Tidak Hanya Diperdalam Tetapi Membawa Gairah Yang Luar Biasa Ini Buat Pasangan Romantis Nah Kita Masuk Ke Tarot Yang Empat Kartu Seperti Biasa Biarkan Ada Yang Terbalik Langsung Ke Spread Kita Buka Bro Saya Langsung Lihat Yang Ten of Cups Sebagai Advice This Is An Advice For Overcoming Challenges Adalah Happy Home Shared Love Blessing Peace Family Bergabung Dengan Orang Orang Terdekat Dengan Kita Oke Kalau Kita Lihat Lebih Detail Apa Situasinya Ya Kalau Saya Lihat Ini Memang Tadi Peran Dari Uranus Yang Somehow Conjunction Not Square Square Dengan Matahari Iya Enok Sextile Kalau Sextile Kan Positif Jadi Kalau Saya Ngelihat Ini Memang Ada Ada Aturan Yang Mau Nggak Mau Kita Bolak Balik Diingat Eh Nggak Boleh Ini Nggak Boleh Gitu Ini Harusnya Begini Nung Harusnya Begitu Ya Nggak Apa Terusin Aja Karena Memang Begitu Semua Yang Namanya Tradisi Yang Begitu Ini Ada Tradisi Yang Begitu Kental Challengenya Adalah Unconscious The Shadow Self Confusion Oke Oke Ini Sebagai Challenge The Moon The Moon Sebagai Challenge Itu Artinya Kita Sering Mengambil Kesimpulan Sendiri Ya Jadi Kita Berasumsi Dan Asumsinya Jadi kan Kita Kita Menghadapi Situasi Yang Harus Ini Harus Itu Jadi Belum Apa-apa Udah Males Sebel Ini Pasti Begini Ini Pasti Begitu Jadi Pasti Tanda petik Tadi Pendapat Kita Tentang Ini Pasti Begini Ini Pasti Gitu Itu Kayak Mendominasi Dan Menghentikan Kita Untuk Melakukan Sesuatu Atau Memaksa Kita Melakukan Sesuatu Yang 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 Sebenarnya Bukan Pilihan Terbaik But Somehow Advisenya Adalah Just Make Your Home The Happiest Place In The World Dengan Siapapun Kita Berbagi Cinta Berbagi Berkah Itu Ya Berdamai Dengan Situasi Dengan Apapun Kita Bersama Keluarga Terdekat Kita Dan Outcome Nya Adalah Wow Defending What Matters Threat Perseverance Jadi Tahanin Aja Kalau Kita Mungkin Kebosenan Sampai Rasanya Mau mati Gitu Ya Ini Saya Ngomong Bahasa Bahasa Ekstrim Bosen Banget Gitu Tahan Perseverance Defending What Matters Apa yang Paling Penting Sebenarnya Ya Sudah Itu Yang Kita Hargai Kalau Memang Ini Adalah Saatnya Kita Bersama Itu Yang Kita Perjuangkan Ada Hal-hal Penting Yang Kita Bisa Perjuangkan Dengan Dengan Sepenuh Hati Pada Saat Untuk Menutup Bacaan Kali Ini Your Spirit Your Guides Are Telling You Today Tell Yourself In Every Present Moment I Choose To Find Pleasure And Passion Pleasure And Passion Tadi Sudah Keluar Juga Kata Katanya Pleasure Happy Joyful Apapun Ambil Ambil Kata Itu Just Try As Much As Possible To Be Happy Upayakan Semaksimal Mungkin Untuk Tidak Mengedepankan Omelan Rasa Sebal Manage Kalbu Kita Kendalikan Diri Fokus Pada Hal Positif Fokus Pada Hal Yang Membuat Mu Lively Passion Fokus Pada Hal Yang Menyenangkan Yang Kita Bisa Proleh Di Saat Yang Jarang Jarang Terjadi Hanya Setahun Sekali Oke Benita Indra Saya Di Sini Semoga Membantu Salam Hati Dan Cahaya Terima Tidak